Anies Baswedan menampik isu yang menyebut dirinya membentuk Partai Perubahan usai pemilihan Presiden 2024. Ia mengaku tidak mengetahui dari mana munculnya isu pembentukan Partai Perubahan Indonesia. Menurutnya, pembentukan Partai Perubahan itu hanya isu di media sosial yang kemudian disebarkan melalui grup WhatsApp. Anies pun menegaskan tidak pernah ada rencana bikin partai. Hal ini dikatakan Anies di Banda Aceh 3 Mei 2024. Anies menganggap isu adanya Partai Perubahan ini, hanya kreativitas seseorang di media sosial yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Isu pembentukan Partai Perubahan juga telah ditanggapi mantan jurubicara tim pemenangan nasional Anies Mohamin, Refli Harut. Ia mengaku tidak tahu dari mana isu itu muncul. Bahkan menurutnya, di media sosial telah banyak tersebar logo Partai Perubahan yang berbentuk seperti burung Garuda dengan kepala yang berbentuk burung hantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!